Para APH ini, anak berhadapan dengan Bumi ini, saat ini dalam pemeriksaan tertutup, sesuai dengan SUP dan guna-gunak yang mengatur dan dilakukan. Tak mau tawuran antar pelajar terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat setelah adanya video viral pelajar bersenjata tajam konvoy di Jalan Raya di wilayah Kecamatan Pabuaran, polisi akan melakukan antisipasi, Kapol Res Sukabumi, AKBP Marulipar Dede, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, mengantisipasi konvoy pelajar yang mengarah ke tawuran setelah kelulusan libur ujian akhir semester genap, diketahui dalam kasus video viral konvoy pelajar yang mengacungkan. Senjata tajam, polisi mengamankan tujuh orang pelajar, AKBP Marulipar Dede, mengatakan mereka konvoy tengah malam sekira pukul 23. WIB, Rabu, 31 Mei 2023, lalu, menurutnya, gerombolan pelajar itu hendak tawuran dengan sekolah lain di lokasi yang sudah ditentukan. Namun, beruntung polisi sigap mengamankan para pelajar tersebut, Kapol Res Sukabumi, AKBP Marulipar Dede saat memperlihatkan video viral sekelompok pelajar konvoy sambil acungkan celurit di Jalan Raya, kini sudah diamankan, sekitar tujuh orang diamankan polisi. Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, Maruli menjelaskan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, karena saat itu gerombolan pelajar sudah berhasil diamankan sebelum terjadinya tawuran, diketahui dari tujuh orang pelajar yang ditangkap itu, tiga di antaranya sudah tidak sekolah alias di drop out, du, dari sekolahnya. Sedangkan empat orang di antaranya ada yang masih sekolah SLTP dan SLTA. Saat ini, tujuh pelajar itu masih dilakukan pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Pol Res Sukabumi. Maruli berujar pemeriksaan dilakukan dengan didampingi orang tuanya dan akan didampingi Bapas, Balai Pemasyarakatan. Dari para pelajar itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti senjata tajam. Satreskrim Pol Res Sukabumi dan polisi setempat segera menampil langkah cepat. Untuk mengamankan para pelaku. Dalam video itu, mereka mengacung-acungkan senjata dan apakah ada korban? Kalau hasil dari pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi di sekitar PKB, memang mereka belum sempat untuk melakukan tidak binana peminayaan. Tapi di sini upaya cepat dari reslim dan polisi setempat adalah jangan sampai terdapat korban. Akibat dari korban tersebut. Itu mereka kan tengah malam, adakah ada yang memakai seragam sebagai ciri mereka berasal dari sekolah mana atau seperti apa saat mengacungkan senjata itu? Baik. Kalau dari pemeriksaan, mereka tidak ada ciri, namun dalam bidir yang beredar memang mereka mengacung-acungkan senjata tajam dalam rangka untuk memberikan efek untuk menakuti. Dan memang warga sekitar pada saat kejadian itu cukup resah karena mereka berkeliaran dengan mengacungkan senjata. Itu sekali ini saja atau sudah sering? Kalau berdasarkan pendalaman dilakukan oleh pendidik adalah mereka baru kali ini. Tapi itu masih kita tetap berdalami. Mengingat dan menimbang ya, sekarang ada beberapa kejadian tawuran, aset tawuran, baik itu mungkin di wilayah lain. Dan kita antisipasi jangan sampai terjadi di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, dari kepolisian, kore Sukabumi, dan polisi kejaran, memaksanakan gerak cepat, respon cepat, sehingga berhasil menamankan untuk mencegah kerja tawuran. Dan terakhir ini kan, mengingat dengan kasus ini, hari ini kan masa akhir semester ya, sekolah-sekolah ada yang kelulusan dan sebagainya. Antisipasi keributan pelajar yang dilakukan seperti apa dari kepolisian? Baik. Nanti juga kami akan mencoba berkornasi dengan pihak-pihak sekolah ya. Memang dalam waktu dekat nanti akan ada lulus-lulusan ya. Ini perlu rapat kornasi yang lebih teknis, berkait dengan apakah nanti ada langkah-langkah yang akan dilakukan, jangan sampai terjadi aksi untuk euforia, merayakan kelulusan dengan konvoy, sehingga terjadi tawuran, itu yang akan kita antisipasi. Cukup ya? Cukup ya. Baik, terribun dari saya tirang dari Kapal Resikabumi, kaitan video viral, jauh sejumlah pelajar mengacung-acungan seleta tajam di wilayah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!